Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Ini merupakan suatu upaya untuk membangun kesadaran Dan juga untuk keselamatan Electronic Law Enforcement atau ETLE Merupakan suatu implementasi elektronik policing Pada fungsi lalu lintas Khususnya pada penindakan atau penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas Lalu lintas yang merupakan urat nadi kehudupan Ini menunjukkan bahwa Lalu lintas dituntut adanya situasi dan kondisi yang aman, selamat, tertib dan lancar Selain itu, kita semua menyadari Bahwa lalu lintas juga merupakan refleksi budaya Sejalan dengan hal ini Maka upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas Adalah untuk memberikan perlindungan Pengayaman, pengayaman, pelayanan Kepada pengguna jalan lainnya Agar dapat berlalu lintas dengan aman, selamat, tertib dan lancar Serta tidak terganggu adanya pelanggaran Selain itu, juga memberikan perlindungan Pengayaman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan Edle atau penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Juga digunakan untuk membangun budaya tertib Supaya ada kepastian Dan ini juga merupakan bagian dari edukasi Yang mencerdaskan kehidupan bangsa Sejalan dengan hal itu, kelima poin ini Atau poin-poin di atas tadi Dapat dikembangkan dalam sistem-sistem pelayanan kepada masyarakat Baik pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, pelayanan keamanan Pelayanan keselamatan dan juga pelayanan kemanusiaan Konteks sistem elektronik ini Dapat digunakan untuk mengatasi berbagai potensi terjadinya pelanggaran Kalau kita mengatakan Mostly atau hampir semua Masalah lalu lintas dimulai dari pelanggaran Pelanggaran muncul karena sistem pengawasan yang kurang Banyaknya potensi-potensi terjadinya pelanggaran Maka dengan sistem elektronik ini akan ada digital record Atau catatan perilaku berlalu lintas Sehingga sistem-sistem penanganan ini dapat terkontrol secara terus menerus 1x24 jam dalam sehari Selain itu dari sistem-sistem digital record yang ada Dapat dikembangkan pada program traffic attitude record atau TAR Traffic attitude record merupakan catatan perilaku berlalu lintas Konteks ini akan dikaitkan dengan program demerit point system Dimana pelanggaran-pelanggaran dikenakan poin-poin Untuk mendapatkan nilai pada sistem merit Pertama pelanggaran ringan atau pelanggaran administrasi Ini kena poin satu Kedua pelanggaran sedang yang berdampak kemacetan Ini dikenakan poin tiga Yang ketiga pelanggaran berat atau pelanggaran yang berdampak kecelakaan Dikenakan poin lima Sejalan dengan hal ini Maka pada proses demerit point system yang dikenakan pada sistem perpanjangan SIM Yang pertama tanpa uji ulang Ini merupakan apresiasi kepada para pemegang SIM Selama masa kepemilikannya atau berlakunya SIM Tidak pernah terlibat kecelakaan Tidak menjadi tersangka atas pelaku kecelakaan Atau juga tidak melakukan pelanggaran Kalaupun melanggar Poinnya masih di bawah dua belas Yang kedua adalah uji ulang Karena yang bersangkutan Ini pernah melakukan pelanggaran yang poinnya lebih daripada dua belas Pernah menjadi tersangka atau terlibat kecelakaan Ketiga adalah cabut sementara Karena ini merupakan bagian dari putusan pengadilan Dimana yang bersangkutan mengemudikan kendaraan Bermotor membahayakan keselamatan bagi dirinya dan orang lain Seperti ugal-ugalan Menggunakan narkoba Menggunakan narkoba Mabuk Ataupun Membawa atau Melanggar Overdimensi Overload Ini juga membahayakan keselamatan Yang keempat adalah cabut seumur hidup Karena melakukan tabra lari Ini pun dengan putusan pengadilan Karena tabra lari merupakan kejahatan kemanusiaan Etle bukan sekedar alat Bukan sekedar cara Tapi memiliki suatu filosofis Memiliki suatu spirit untuk kemanusiaan Membangun kesadaran adalah untuk membangun tanggung jawab Membangun juga disiplin Kontek ini tentu juga untuk meningkatkan kualitas keselamatan Dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan Sejalan dengan hal ini Kita juga menyadari bahwa lalu lintas merupakan cermin tingkat modernitas Maka pembangunan Etle ini juga membantu pemerintah Untuk terselenggaranya electronic road pricing Electronic toll collecting E-parking E-banking E-samsat Hal ini tentu dapat dikembangkan pada sistem-sistem pelayanan lainnya Pada kontek ini pun Juga dapat memberikan pelayanan yang prima Pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses Etle sekali lagi Memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan Agar kita semua sadar bahwa lalu lintas Sebagai urat nanti kehidupan Sebagai refleksi budaya bangsa Dan ini perlu dilakukan secara modern Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa Kita harus ingat Korban sudah cukup banyak Jangan ditambah-tambah terus Menjadi korban sia-sia di jalan raya Etle sekali lagi Merupakan salah satu solusi Bagaimana menyelesaikan konflik secara beradab Untuk mencapai tujuan road safety Yaitu lalu lintas yang aman selama tertib dan lancar Yang kedua Untuk meningkatkan kualitas keselamatan Dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan Yang ketiga Untuk membangun budaya tertib Dan keempat Adanya pelayanan yang prima Di bidang lalu lintas angkutan jalan Stop pelanggaran Stop kecelakaan Keselamatan Untuk kemanusiaan Terima kasih telah menonton amin